Secara umum penyebab dari kista atau tumor di indung telur itu adalah penyebab dari bakat. Ya jadi tiap-tiap orang itu sudah mempunyai bakat sehingga pada saat di usia tertentu dengan faktor eksternal misalnya dengan pola makan atau misalnya pola hidup yang tidak benar nah itu lebih gampang bisa tumbuh tuh si kistanya. Jadi bakat yang dimaksud adalah misalnya ada genetik tertentu di dalam keluarganya yang misalnya mempunyai kista. Misalnya orang tuanya ada kista atau misalnya tantenya punya kista itu bisa tuh diturunkan ke anaknya. Hai kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai satu topik yaitu yang berhubungan dengan penyakit yaitu tumor indung telur atau tumor ovarium. Nah pengen tau seperti apa? Ikuti terus ya. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini dan yang belum subscribe ayo ciptaan buruan subscribe. Caranya gampang tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang namanya kandungan itu tuh rahim. Sebelah-sebelahnya itu ada indung telur. Jadi ada rahim, sebelah-sebelahnya ada indung telur. Yang kita sebut dengan ovarium. Ovarium itu ada yang satu di sebelah kanan, ada satu yang di sebelah kiri. Nah ukurannya itu sekitar 3 cm-an ya untuk ukuran orang dewasa. Nah apabila si indung telur ini atau ovarium ini berkembang dengan tidak wajar, jadi ukurannya tuh bisa membesar. Nah itu yang kita sebut dengan kista. Kista itu adalah jenis tumor. Tumor yang berada di indung telur. Jadi segala sesuatu yang membesar secara tidak normal, pertumbuhannya secara tidak normal, itu kita sebut dengan tumor. Ya tumor itu ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Kalau tumor ganas itu yang kita sebut dengan kanker. Nah itu bisa dibedakan antara tumor jinak dan tumor ganas ya. Nah untuk tumor di indung telur itu memang ada berbagai jenis ya. Jadi ada bahasa awamnya orang bilang, dok temen saya atau saudara saya ada yang punya kista, terus nanti dia katanya bisa hilang sendiri, tanpa harus dioperasi atau harus diapapain, nanti dia hilang sendiri. Nah itu memang bener, ada. Jadi ada yang kista itu pertumbuhannya normal, jadi setiap kali setelah menstruasi akan tumbuh tuh, follicle ya, sel telur. Nah nanti dia akan pecah sendiri. Memang ada beberapa follicle yang memang dia tidak bisa pecah di siklus depannya. Jadi dia baru pecah di 2 bulan kemudian, sehingga dia ukurannya bisa lebih besar, sekitar 5 cm. Nah itu bisa memang untuk mengecil dengan sendirinya. Tetapi kita harus lihat lagi nih, jenis-jenis kista yang seperti apa. Karena ada beberapa kista yang isinya itu bukan cairan. Jadi ada yang kista isinya cairan, dan juga ada yang bercampur nih dengan benda padat. Misalnya ada lemak, ada tulang, ada gigi, ada rambut. Nah itu juga ada tuh jenis-jenis kista seperti itu. Nah kalau misalnya memang ada yang padat, itu tidak bisa mengecil dengan sendirinya ya. Jadi itu memang harus dikonsultasikan lagi ke dokter kandungannya. Dan juga ada beberapa kista yang misalnya isinya bukan hanya cairan, tetapi seperti gel. Nah itu juga bisa membuat si indung telurnya itu bertumbuh, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Nah itu adalah beberapa contoh dari tumor jinak di indung telur. Nah itu harus bisa dibedakan lagi ya, dengan tumor ganas di indung telur. Nah cara membedakannya, mams juga harus langsung konsultasikan ke dokter kandungannya. Secara umum, penyebab dari kista atau tumor di indung telur, itu adalah penyebab dari bakat. Jadi tiap-tiap orang itu sudah mempunyai bakat, sehingga pada saat di usia tertentu, dengan faktor eksternal misalnya dengan pola makan, atau misalnya pola hidup yang tidak benar, nah itu lebih gampang bisa tumbuh tuh si kistanya. Jadi bakat yang dimaksud adalah misalnya ada genetik tertentu di dalam keluarganya yang misalnya mempunyai kista. Misalnya orang tuanya ada kista, atau misalnya tantenya punya kista, itu bisa tuh diturunkan ke anaknya. Jadi yang sudah tahu nih punya riwayat keluarga seperti itu, sebaiknya dikontrol aja. Kontrolnya gampang tinggal dengan cara USG aja ya, jadi USG ke dokter kandungannya supaya kita bisa mengetahui nih, apakah indung telurnya itu tetap normal atau tidak. Untuk kista atau tumor di indung telur itu tidak semuanya bergejala ya. Jadi gejala itu banyak, mulai dari tidak bergejala, misalnya sampai yang bergejala berat. Ya bergejala berat itu bisa sampai sakit perut ya, sakit perut sampai nggak bisa beraktivitas, itu bisa terjadi. Karena disebabkan oleh kista. Bisa juga gejalanya atau tanda yang lain, misalnya mengganggu siklus menstruasinya. Ya siklus menstruasinya jadi acak-acakan. Kadang ada menstruasi terus bulan depan jadi nggak mens, itu juga bisa. Dan juga yang paling sering dirasakan adalah rasa tidak enak atau rasa tidak nyaman di bagian perut bawah ya. Nah apabila mams sudah mulai mengalami gejala tersebut, nah itu boleh aja ya untuk langsung konsultasi. Untuk pengobatannya itu juga bermacam-macam. Kembali lagi nih, kita harus tahu nih jenis kistanya apa. Karena tadi ada beberapa jenis kista yang memang bisa menghilang sendiri atau bisa ngecil sendiri. Itu nggak perlu khawatir. Jadi nggak perlu diapapain. Ada juga ada kista yang kita kasih untuk obat-obatan diminum. Itu juga bisa. Dan ada juga kista yang misalnya memang sudah tidak bisa diobati secara medikasi minum atau misalnya suntik. Nah harus kita lakukan tindakan, yaitu operasi atau pengangkatan kista. Jadi semuanya itu tergantung lagi dari ukuran kista dan jenis kistanya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy! Terima kasih telah menonton!